Iya oke teman-teman balik lagi sama Bang Wizzy dan yap kali ini Bang Wizzy akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke ini gak ada akhirnya dan gak ada ujungnya nih ya Lagi-lagi banyak drama Terutama yang menjadi pusat perhatian itu adalah Kiana Headser of Finality guys So mengapa hal itu terjadi? Bukankah di versi Beta V2 ini ada beberapa perubahan yang sudah diberikan oleh Mihoyonya langsung? Disini ada beberapa perubahan yang sudah dilakukan di Beta V2 ini teman-teman Dan perubahannya itu merupakan gestur dari attack ataupun combo dari Kiananya teman-teman Sesuai kemauan kalian udah sedikit berubah Dah jangan ada drama soal ini karakter Menunggu kosu diubah mah kayaknya susah tapi gak tau juga Liat aja nanti Ngatain Kiana L on T gara-gara ngangkat ketek buktinya udah dirubah juga untuk posenya Nah disini kalau kita lihat kalau untuk bagian ininya guys ya Absolute Time Stop Combo Attack Menurut gue lebih baik di V1 sih Karena terkesan lebih ke kanjengnya gitu kan Lebih ke ratunya gitu kan dengan pose yang seperti itu Tapi ya ini diikut perubah juga gitu Padahal ini sih gak dipermasalahkan Nah yang dipermasalahkan banyak player terutama di China sana Yaitu pose ketika dia mengangkat ketek sih guys ya Yang kayak begini seperti menari Padahal dia adalah seorang hetzer Dan dirubah sama Mihoyo Ke V2 menjadi seperti ini guys ya Nampak disini kayak pecahan itu ada muka hetzer of the end ya Yang ada di bulan itu teman-teman Tapi buat kalian ketahui juga ya Untuk saat ini lagi bener-bener chaos banget guys Ada beberapa player yang pengen dikembalikan pose Kiana yang keteknya Kayak gini guys Ada juga yang ingin dirubah Jadi ada dua fraksi nih Antara Kiana ketek dan Kiana badass gitu Atau yang terkeren lah ya Bahkan disini sudah ada juga yang nge-share buat kalian Kaum yang gak pernah bersyukur Gak usah sok-sok nyalahin player CN Sekarang pada ngaca sendiri-sendiri aja Sefung terus no redesign Banyak yang mengatakan bahwa 5 hetzer itu ya harusnya seperti hetzer of the void gitu Yang dimana hetzer of the void ini terlihat lebih keren Namun tetap cantik seperti itu guys Bukan seperti Kiana hetzer of finality Gue juga gak tau ya Kapan hal ini bisa berakhir gitu Drama-drama mengenai hetzer of finality guys Setidaknya kita tunggu aja nanti ya Perubahan apa aja yang ada di V3 nanti Karena di V3 atau beta yang ketiga Itu adalah last ketika sebelum rilis teman-teman So bagaimana pendapat para player HONK Impact mengenai permasalahan hal ini Desain kok mirip KOSU sebelumnya Yang dimana kita sudah bahas ya itu seperti KOSU time runnernya Hetzer of Flameshine ya Lanjut lagi disini elemen api kok warnanya ungu Lawak lu Bahkan api pun gak cuman merah loh Di anime-anime ataupun di yang lainnya Ada juga api berwarna biru Jadi menurut gue kalau api ungu ya sah-sah aja sih Suka-suka gue dong Kan gak sedikit yang ngebully karena gabut BTW HFCN juga perlu redesign Karena mirip onyat Ini kayaknya orang ingin memperkeru suasana aja nih ya Dengan komentar kayak begini Kalau gue malah balikin pose ketek Kiana Udah itu aja Nah ini adalah fraksi yang dimana mereka ingin mengembalikan ketek Kiana teman-teman Yang suka dengan ketek Kiana ya Wah aneh baru balik dari gue Ternyata udah hampir sampai babak akhir lore-nya Menurut aneh yang paling sukses sebagai playable Hetzer ya Kiana The Void Aka HOV Lama-kelamaan Hetzer jadi nampak murahan Karena cukup banyak Falk yang menjadi playable Hetzer Sejak era Hetzer of Thunder Karena saking deketnya rilis antara playable Hetzer Beberapa pemain termasuk gue udah mulai gak srek dengan update si playable Hetzer Yang kecepetan karena tentu saja hubungannya dengan meta tier list Sejak saat itu aneh gak mau nerusin perkembangan akun Hi3 aneh Walaupun sempet bertahan beberapa pekan setelah AOTF Release gara-gara suka sama desain Hetzer baru yang selalu beda sama Hetzer sebelumnya Lah ini desain apaan? Kayak kopel dress gitu Hey Mihojo jangan karena rahasia umum si Kiana ngelesboy sama Mei Outfitnya jadi kopelan gitu dong Nah disini juga banyak yang masih komplain mengenai desain dari Hetzer of Finality teman-teman Yang dimana ya outfit itu mirip kayak dress gitu kan Kayak gaun bukan buat gelut Katanya sih seperti itu Ini ribut karena cuma masalah desain kan ya Hetzer of Finality yang desainnya cenderung kayak Outfit HOF Timerunner Menurut pendapatku sebagai pelayar ada beberapa kesalahan oleh Dave dan pelayar dalam hal Hetzer of Finality ini Kesalahan Dave Desain yang mungkin lebih memikirkan ke arah marketing dengan menonjolkan sexy zackable atau fun service ya Pattern warna yang mirip Outfit HOF Timerunner Dimana outfit ini adalah outfit yang berbayar Dan bagiku ini terkesan redesign Ya berarti banyak sekali player yang menganggap bahwa Hetzer of Finality outfitnya memang bener-bener redesign dari HOF Timerunner Untuk playernya sendiri terlalu menuntut mendesain yang lebih kuat dan kental mengingat storynya udah mencapai tahap klimaks Terlalu membanding-bandingkan antara fanmade dan desain original Ini juga fatal banget Aku tau kalau desain itu sulit dan tidak semua orang desainer apalagi di dalam industri game inspirasinya bisa seliar yang dipikirkan oleh orang lain Beberapa optimum memang ada yang memprovokasi Sadarlah bung komunitas kita itu baik Tapi kalau lu provokasi kayak gini ya kita semua yang kena Untuk saya sendiri tidak terlalu peduli soal ini Yang saya pedulikan adalah stop buat story open world Cok gue udah bener-bener muak Satu lagi kapan Bojoku Rita jadi Hetzer Nah kalau untuk story open world ini sudah mulai berlaku sejak chapter ini ya Jadi udah gak story open world lagi Feedback kalian kemungkinan didengarkan Ya kita gak tau untuk story ke depannya apakah open world lagi atau tidak ya Kalau Rita jadi Hetzer ya storynya bagaimana pak asal mulanya Bahkan Rita pun tanpa Hetzer juga ya udah kuat sih sebenarnya Ya memang baru-baru ini agak kacau sih untuk pola power creepnya Karena biasanya tiap satu karakter OP atau inti story itu munculnya ya tiap di akhir suatu arc Yang mana tiap arc itu bisa 4-5 versi Mungkin untuk contohnya HOS ya Hetzer of Sentience itu di 4.6 HOF ya Hetzer of Lamention itu di 5 Dan PE Palantinox Equinox itu di 5-5 HAHOHE di versi 6.0 Jadi setiap karakter terkuat itu memang dulunya dilongkapkan beberapa versi ya Jadi kalian bisa napas dan ya bisa nabung gitu Cuman sekarang teh jadi mepet banget gitu kan Untuk beberapa karakter yang masuk kategori meta gitu loh Jadi kita agak susah dalam memilih gitu kan Tapi mulai 6.3 besok pola power creepnya masih bisa diikutin itu rusak Bahkan Hetzer of Human yang baru rilis kemarin di 6.0 udah dimasukin beginner supply Luar biasa sekali MiHoYo nya Luar biasa ya guys ya Jadi bener-bener gila banget ini Sangat fast banget ya Jadi susah ngikutin meta ataupun ngikutin perkembangan game ini soal kompetitif teman-teman Aku pribadi agak kecewa sama desain Mei dan Kiana Karena awal siluet desain mereka badass banget Desain baunya waktu keluar masih sesuai ekspetasi Brunya dengan mekanya Apalagi warna yang ditunjukkan cenderung Tosca Jadi udah mikir bakal warna cerah Nah kalau Mei jujur awal liat siluetnya mikir melayang itu bakalan desain dari modifikasi sayap Kurikara Warnanya gelap dari awal siluet bakal jadi warna keseluruhannya Ternyata malah domain warna cerah alias putih Apalagi dia dari H.O.T. yang desainnya gelap ya Heart of Thunder Langsung berubah 180 derajat jadi aneh Kayaknya ini bukan 100% Mei Tapi 50% Alicia dan 50% Mei Ya gimana ya Kan memang dalam storynya sendiri Mei sama Alicia itu ya seperti bergabung Namanya juga menjadi Heart of Origin teman-teman Ya kemungkinan memang ciri khas Mei nya hilang gitu Ya memang disayangkan sih Tanduknya juga hilang Bahkan Kurikara nya pun ya ikutan hilang juga layanya deh Dan yang kita tahu kan Mei itu lebih ke warnanya sukanya gelap-gelap ya Dari rambutnya pun ya biru-biru atau ungu-unggu gelap gitu kan Bahkan Heart of Thunder pun untuk segala outfitnya juga ya gelap-gelap gitu lah ya guys ya Gak terlalu cerah-cerah banget gitu ya Tapi mengapa setelah terjadi perilisan Heart of Origin Jadi warna dominannya putih gitu loh Full putih dan cerah sekali gitu kan Nah mungkin itulah yang dipermasalahkan oleh banyak orang teman-teman Jadi gak cuman permasalahan kian aja Desain Mei juga ada beberapa yang Mengkritik gitu loh guys So menurut pribadi Bang Wizi sih Gue juga agak bingung ya soal desain ini Mau ngikutin yang mana gitu kan Tapi ya gue lebih ke yang terbaik aja lah untuk kita semuanya Karena gue sendiri pun kalau mengikuti kemauan gue Itu gak ada abisnya gitu loh Nah beda lagi misalkan sama soal power creep Atau ibaratnya meta yang terlalu cepat berganti Itu yang mesti kita permasalahkan teman-teman Why mihoyo kemarin baru release aja karakter terkuat Tapi kenapa deket-deketan gitu Sekarang ada lagi yang terkuat Jadi kayak misalkan Ellie gitu kan Terus Bianca yang kayak begini-gini Yang dulu-dulu tuh jadi gak kepake lagi gitu loh Ada lagi-ada lagi yang baru Dan itu jaraknya gak jauh Tapi berdekatan guys Seakan-akan itu memaksa kita untuk top up Top up, top up, top up, top up Dan top up gitu loh guys Itu sih yang menjadi permasalahan gue gitu loh Udah dimana sekarang abis Maupun yang memorial arena Ataupun yang di elisial dream itu cukup lumayan susah Apalagi buat player baru yang ingin mengikuti game kompetitif ini Wah itu sulit sekali guys Jujur aja Honke ini perlu regenerasi ya Yang dimana player lama pun sudah banyak yang hilang-hilangan Tapi untuk penambahan player baru sendiri pun Itu sulit sekali teman-teman Dan ya gak terlalu banyak gitu loh So gimana guys pendapat kalian mengenai permasalahan hal ini Apakah kalian masih mempermasalahkan mengenai desain Ataupun gesture dari si Kiana atau Mei ini Atau sekalian sama seperti Bang Wizzy yang mempermasalahkan power clip Yang dimana meta ini terlalu berganti sangat cepat guys Coba deh nanti komen pendapat kalian di bawah ya Dan ya itu aja teman-teman untuk penjelasan videoku Buat kalian selamat beraktifitas Dan jangan lupa ngopi hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax